Ah, penyamu-namun semua, malam ini kita rompak rumah yang ada tanda pangkah. Itu dia umanya, seramu! Kelakar betullah. Salah pangkah pintu. Tandas pula yang dirobohnya. Ada belun cantiknya. Belun hari jadi saya. Eh, hari jadi saya dah lepas. Eh, sekejap. Kenapa belun ini ada tanda pangkah? Kalau dalam filem tadi, pangkah itu tandanya kita kena robohkan pintu itu. Eh, takkan nak pecahkan? Sayanglah. Belun ini cantik. Kejap, kejap. Mana cikgu saya ini? Cikgu? Cikgu? Kita nak kena buat apa dengan belun ini, cikgu? Kasih pecahlah, Nisa! Kasih pecah? Baik, kita pecahkan belun ini. Pecah! Pecah! Ya, dah pecah! Didik TV KPM Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Anda bersama saya, Nisa K, di Teroka Didik TV KPM. Apa khabar? Murid-murid di rumah semua yang menonton, kami diharapkan anda semua sihat, sejahtera. Jaga kesihatan dan keselamatan diri anda di mana saja anda berada. Jangan lupa untuk kekal menjaga SOP dan patuhi peraturan yang telah ditetapkan. Saya Nisa K akan menemani anda selama satu jam ini. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjagaan fizikal satu meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan jangan lupa untuk gunakan japa empas mikuman apabila perlu. Agak-agaknya kan, murid-murid di rumah apa yang kita nak sama-sama pelajari pada hari ini. Jadi, saya nak jemput cikgu saya. Silakan cikgu. Kita ada cikgu Nuraini. Apa khabar? Assalamualaikum cikgu. Waah. Cikgu bawa kek. Sedap. Waah. Belum apa-apa lagi. Dah ada makanan di hadapan saya. Lapa dah ni cikgu? Tetapi sebelum itu, saya nak minta cikgu Nuraini untuk memperkenalkan diri cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kami di Didik TV KPM. Silakan cikgu. Assalamualaikum. Hai. Saya cikgu Asrah. Nuraini Asrah binti A. Rahim. Dari SK Lembah Keramat. Okey. Hai semua. Hai semua. Cikgu Nuraini Asrah. Atau saya panggil cikgu Asrah. Ya, saya. Baik. Cikgu Asrah. Dari SK Lembah Keramat, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Jadi, di hadapan kita ni ada pelbagai bahan-bahan yang menarik, yang terutamanya kek lah. Yang paling menarik sekali untuk saya. Tetapi sebelum itu, saya nak tahu cikgu, apa tajuk kita pada pagi ni? Sebab tadi saya kena pecahkan belun saya yang cantik tu. Pecah. Tapi dalam matematik kita tak ada pecah. Kita buat pecahan. Tajuk kita pecahan. Baiklah. Sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini, iaitu pecahan di bawah mata pelajaran matematik. Jom. Kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita dalam talian. Di manakah rakan-rakan dari SK Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Hai, murid-murid. Wah, saya panggil mereka rakan-rakan. Macam-macam sebahaya je dengan adik-adik kita ni. Hai. Apa khabar? Wah, ceria-ceria mereka semua. Jadi, jom kita nak berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan adik Arina. Sila perkenalkan diri anda. Arina. Maaf, Arina. Silakan. Assalamualaikum, Cikgu Asrah. Assalamualaikum. Hai, Kak Nisa. Hai. Saya, Arina Safia binti Karudin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang diver. Boleh panggil saya, Arina. Hashtag, sayang kita semua. Wah, Arina. Hashtag, sayang kita semua. Terima kasih, Arina. Kemudian, kita ada adik Akhil. Silakan, Akhil. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai, Kak Nisa. Hai, Akhil. Nama saya, Muhammad Akhil dan Kamarun Arinsin. Boleh panggil saya, Akhil. Cita-cita saya ialah ingin menjadi jurutera. Hashtag, Didik TV memang awesome. Hashtag, Didik TV memang awesome. Terima kasih, Akhil. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Uwais. Silakan, Uwais, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai. Saya, Muhammad Uwais Al-Karni bin Muhammad Zuki Flee. Boleh panggil saya, Uwais. Cita-cita saya nak jadi... Jadi, Sainis. Senyum Sokma. Ya? Senyum Sokma. Senyum Sokma. Alah, comel. Jadi, Uwais. Kemudian kita ada adik Nazif. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Dan Kak Lina. Hai. Kak Nisa, sayang. Silakan. Nama saya, Nazif Cikgu. Beli kamu, Dan. Cita-cita saya ialah seorang pilot. Wah. Boleh panggil saya Nazif. Hashtag, Didik TV memang terbaik. Wah. Terbaiklah, Nazif. Terima kasih. Kemudian, kita nak berkenalan dengan Nisa Tull. Silakan, Nisa Tull. Assalamualaikum, Cikgu. Dan Kak Nisa. Waalaikumsalam. Nama saya, Nun Nisatul Afah binti Zulkifli. Cita-cita saya adalah doktor. Boleh panggil saya Nisatul. Semuanya okey. Semuanya okey. Semuanya okey. Terima kasih, Nisa Tull. Lebih kurang je nama saya. Nisa Tull. Nisa Tull. Baiklah, kita ada. Jantai sekali kita ada adik Suci. Silakan, Suci. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai, Kak Nisa. Hai, Suci. Nama saya Suci Nerjana binti Muhammad Azanizam. Boleh panggil saya Suci. Cita-cita saya nak jadi Cikgu. Hashtag kita jaga kita. Apa hashtag ni? Hashtag ni? Hashtag kita jaga kita. Kita jaga kita. Terima kasih. Itu dia murid-murid dari SK Lembah Keramat Kuala Lumpur. Kak Nisa pun nak ada hashtag. Baik. Hashtag Kak Nisa. Percaya Diri. Yay. Baiklah. Sebelum kita mulakan aktiviti kita atau apa yang kita nak berjaya pada hari ini. Beliklah dah saya tahu. Mungkin saya 8, 6, 4K itu. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Saya nak minta Cikgu Asrah untuk kongsikan apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Baik. Untuk pengetahuan semua, Nisa dan juga murid-murid di rumah sana. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita nak belajar pada hari ini. Kita nak teroka, kita nak kenal berkaitan dengan pecahan. Baik. Kita nak menyebut, kita nak menamakan pecahan wajah. Kemudian kita menggambarkan pecahan itu dalam bentuk gambar rajah. Dan juga kita nak tulis pecahan itu dalam angka dan dalam perkataan. Akhir sekali, kita nak bandingkan nilai pecahan itu. Yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Lebih kecil. Wah, menariknya Cikgu Asrah. Nampaknya kita akan ada pelbagai aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Bukan sahaja dengan murid-murid di Google Meet. Murid-murid di rumah juga diharapkan semuanya sudah bersedia. Tetapi sebelum itu, jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Teroka Didik TV KPM. Terima kasih kerana menonton! Montaj itu sekejap saja. Terima kasih kerana menonton! Baru nak warni Cikgu! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Eh, jatuh kan? Sedapnya! Eh, kembali kita ke Teroka Didik TV KPM. Boleh pusingkan kalau misalnya? Boleh. Takpe, sebab kita nak tunjuk kat depan. Baik. Baik. Cikgu, kita ada 12 ke 13 minit untuk seorang. Terima kasih. Terima kasih. Pecahan ialah bahagian daripada suatu benda, sesuatu kumpulan atau nombor. Satu daripada dua bahagian yang sama besar ialah satu per dua atau setengah. Satu daripada empat bahagian yang sama besar ialah satu per empat atau suku. Sedapnya kek, sedapnya bau kek. Tak sabar saya nak potong. Eh, alamak, kita dah kembali ke Teroka Didik TV KPM bersama saya Nisakir dan kita ada Cikgu Asrah serta murid-murid dari SK Lembah Keramat Kuala Lumpur. Tumpu, maaflah. Sedap pula kek ini. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti kita, Cikgu, jom kita sanitasi tangan kita terlebih dahulu. Kerana itu bukan saja norma baru, dah memang menjadi norma sehari-hari kita. Silakan, Cikgu. Saya jumpa Cikgu dahulu. Jarakkan sikit. Jarakkan sikit dengan makanan. Baik. Baik-baik, Cikgu. Risau pula saya, tak apa. Picit saja sikit. Boleh, Cikgu? Baik. Kemudian saya pula, ya, Cikgu, ya? Okey, baiklah. Marilah kita sanitasi bersama-sama. Jadi, murid-murid dari rumah, pastikan anda menjaga keselamatan diri anda di mana saja adik-adik berada. Sekarang ini barulah kita kembali kepada topik kita hari ini, iaitu pecahan. Kita pun tak nak buang masa. Jom, Cikgu Asrah, kita mulakan. Okey, sekarang ini kan, Nisa, kita tengok kita ada sebiji kek. Ya, betul. Apa kaitan sebiji kek dengan pecahan, ya? Okey. Sekarang ini, sebiji kek ini, kita ada ramai tau dalam studio ini. Betul, betul. Dekat rumah pun kita ada murid-murid dekat rumah, kan? Okey, kita nak potong kek ini kepada beberapa bahagian yang sama besar. Sama besar, baik. Tapi nak potong sama besar pun agak mustahil, kan? Okey, kita bagi peluanglah. Hampir sama besar. Hampir sama, baik. Okey, saya cuba. Sekarang ini, boleh tak, Nisa, tolong potongkan kek ini kepada sembilan bahagian yang hampir sama besar? Sembilan bahagian yang hampir sama besar? Kejap, kejap, kejap. Cikgu, saya biasa potong dalam bilangan genap sembilan bahagian dia. Saya rasa saya boleh, Cikgu? Cuba agak-agak. Jadikan dia sembilan bahagian yang hampir sama besar. Hampir sama, Cikgu, ya? Saya nak kongsi ini dengan murid-murid. Okey. Saya ni. Murid-murid saya pula, dah murid-murid, Cikgu. Okey, saya cuba potong, ya? Bersi, bismillah dulu. Nanti saya di. Alhamdulillah. Himna syaitan ni, rojim. Saya cuba, Cikgu. Okey. Satu. Wah, sedap dia. Sedap kan, Cikgu kan? Cikgu lah bawa ni. Saya nanti tukang makan je. Okey, kita dah potong. Satu, dua, tiga. Belum cekut sembilan. Okey. Macam mana lagi nak dapatkan sembilan? Potong lagi. Macam mana nak dapatkan sembilan? Saya rasa saya kena pusingkan kek ni. Saya potong macam ni pula. Menegak pula, Cikgu. Okey. Saya cuba. Maaflah, ya? Kalau potongan tu tak berapa cantik dan kemas. Cobot-comot dah. Tak apa, Cikgu. Yang penting rasanya sedap. Dan kita belajar pecahan. Okey. Okey, saya dah potong. Dapat tak, Cikgu, sembilan bahagian? Kamera boleh fokus ke dekat sini? Ya, boleh. Nampak tak? Ada sembilan bahagian kek dekat sini. Tapi hancur sikit lah ya. Okey, daripada sebiji kek tadi. Satu kek tadi. Okey, kita dah minta tolong. Nisa potongkan untuk kita. Baik. Kepada sembilan bahagian yang hampir sama. Ya. Besar. Jadi, pecahan bagi kek ini sekarang ialah, kalau kita nak ambil satu bahagian kek ini, maka pecahannya ialah satu per sembilan. Satu bahagian daripada sembilan bahagian yang telahpun dipotong. Okey. Sebenarnya kan, kita ada kejutan daripada murid-murid kita dekat rumah tu. Kita ada kejutan. Ya. Susah-susah je kawan-kawan kita ni nak kejutkan Kak Nisa. Bukan Kak Nisa je. Bukan. Cikgu dia bersama. Cikgu pun terkejut. Jadi, jom kita nak lihat apa yang mereka nak kongsikan di sini, Cikgu. Okey. Kita tengok satu per satu. Ariana. Cuba Ariana tunjukkan pada Kak Nisa, pada Cikgu, apa Ariana nak tunjukkan pada semua kawan-kawan dekat luar sana. Lepas itu, Ariana nak potong kepada berapa bahagian pula. Sila lagi, Ariana. Ariana tunjukkan. Saya ada limau. Saya ada limau. Limau? Apa tu Ariana nak potong berapa bahagian tu? Satu. Dua. Dua? Dua bahagian. Jadi, pecahan yang Ariana dapat berapa? Satu per dua. Satu per dua. Satu per dua. Wah. Okey. Kak Nisa pilih lain. Okey, baiklah. Kemudian saya nak tengok Nazif. Apa bahan yang Nazif ada? Berapa bahagian yang Nazif dah potong? Dan beritahu kami berapa pecahan dari bahagian yang telah dipotong tu. Silakan, Nazif. Apa itu Nazif? Oh, sedapnya. Hah? Kek? Kek. Roti. Roti ke kek tu? Roti. Roti, ya. Okey, Nazif potong berapa bahagian tu? Satu per enam. Wah. Satu per enam. Okey. Yang lain pula. Nisatul. Nisatul ada tak Nisatul? Kita ada Kakak Nisakir di sini. Kita ada Nisatul di rumah. Silakan Nisatul. Wah, sedapnya. Sedapnya. Okey, Nisatul. Nisatul potong kek tu kepada berapa bahagian? Satu per lapan. Satu per lapan. Satu, dua, tiga. Cukup-cukup untuk saya. Enam kat rumah, dua kat sini. Satu per lapan. Cukup-cukup. Terima kasih Nisatul. Nisatul saya nak tengok uais lah. Uais ada apa tu, uais? Uais? Apa tu? Pau. Pau. Apa yang pau? Berapa bahagian uais dah potong? Empat. Empat? Jadi apakah pecahannya uais dapat? Satu per empat. Wah, bagus. Satu per empat. Akhir sekali. Kita lagi dua orang, Encik Guru. Oh, ada dua orang, Encik Guru pilih seorang, saya pilih seorang. Oh, okey. Akhil lah. Akhil lah. Silakan Akhil. Wah, apa tu? Sedapnya. Sedapnya. Apa tu? Peluk kuning. Oh. Sedapnya. Makanan masing-masing. Jadi berapa bahagian yang Akhir dah potong? Akhir potong berapa bahagian? Pecahan apa yang Akhir dapat? Satu per lima. Satu per lima. Sekarang Nisah nak tengok Suci. Suci ada apa itu? Dan berapa bahagian yang Suci dah potong? Apa itu Suci? Tiga. Tiga? Apa itu Suci? Sabun. Sabun. Wah. Sabun muku. Jadi pecahannya berapa Suci? Satu per tiga. Satu per tiga. Satu per tiga. Tahniah. Cikgu saya dapat lihat murid-murid kita ni semua gunakan bahan-bahan atau makanan yang ada di sekeliling mereka. Mungkin ada di dapur mak mereka. Jadi murid-murid di rumah juga boleh dapatkan bahan-bahan di sekeliling untuk buat potongan dan pecahan. Tahniah semua. Kita dapatkan pecahan. Yay. Okey baik. Tadi kan Nisah kita dah dengar pecahan. Kita dah lihat pecahan dan kita dah potong kek pun untuk dapatkan pecahan. Dan kita lihat dekat sana. Okey. Kalau kita lihat dekat situ. Yang di sebelah warna biru tu. Yang ini cikgu ya? Bulatan pecahan warna pink tu. Itu ialah satu per dua. Satu per... Satu per dua yang Ariana buat tadi. Yang ini. Yang Ariana buat tadi tu. Okey. Dan sebelah dia pula yang biru tu. Itu satu per tiga. Suci buat tadi kan? Satu per tiga kan? Tiga. Itu adalah pecahan bagi Ariana dan Suci lakukan. Baik. Okey. Sebelah sini pula. Kita ada satu per empat. Siapa tadi cikgu? Satu per empat Uais. Uais buat satu per empat. Haa satu per empat. Baik. Yang di sebelah sini cikgu kita ada satu per lima. Satu per lima. Haa satu per lima siapa tadi? Satu per lima saya rasa tadi macam... Aki. Aki. Ya. Kemudian... Nisah punya mana? Kek saya tadi cikgu. Kek saya tadi saya buat yang ini. Satu per sembilan. Mana satu per sembilan? Yang ini cikgu. Yang di sebelah kiri saya. Itu adalah satu per sembilan. Satu per sembilan. Okey. Baik. Sekarang ni? Ya. Okey. Kita dah lihat dah semua tu. Baik. Baik. Kita dah potong kek. Kita dah potong kek. Kita dah tahu pecahan. Mereka lah Cikgu ya. Kita tutup dulu. Risau pula saya. Kita tak lagi kan? Okey. Baik. Kita nak tanya murid-murid dekat rumah sana. Boleh tak tolong nyatakan pecahan daripada yang kamu potong tadi itu dalam bentuk angka dan dalam bentuk perkataan? Angka? Tak ada perkataan. Angka dan perkataan. Suci. Suci punya pecahan. Cuba tunjukkan pada kamera. Silakan Suci. Okey. Satu per tiga itu dalam bentuk angka. Satu itu adalah pengangka yang di bahagian atas. Pengangka. Tiga yang di bahagian bawah itu adalah penyebut. Penyebut. Okey. Dalam perkataan pula Suci? Tak nampak. Satu per tiga. Betul. Tahniah Suci. Satu per lima tadi siapa? Satu per lima kita ada Akil. 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 Akil cuba tunjukkan pecahan Akil. Dalam bentuk nombor ya? Dia lukislah. Lukis. Wah cantiknya. Okey. Dalam angka? Dalam perkataan pecahan Akil tadi? Boleh Akil sebutkan? Akil tolong sebutkan boleh? Satu per lima. Satu per lima. Okey. Kita nak tengok Nazif. Nazif buat pecahan tadi. Nazif. Silakan Nazif tunjukkan dalam bentuk nombor. Cantiknya. Ada lukisat. Ada lukisat. Kita tak lukis. Ada perkataan. Ada bentuk nombor. Boleh bacakan Akil berapa pecahannya? Berapa pecahan Nazif? Eh Nazif. Maaf. Akil pula dah. Berapa pecahan Nazif? Dalam kotak ada enam pecahan. Ya. Okey. Jadi satu per enam. Satu per enam. Pandai Nazif. Baik. Kemudian kita nak tengok Uais. Uais. Okey. Berapa itu Uais? Sila bacakan pecahan Uais. Satu per empat. Satu per empat. Okey. Lagi? Nisatul. Nisatul boleh tunjukkan. Dan bacakan. Berapa pecahan Nisatul? Satu per enam. Satu per enam. Satu? Satu per berapa itu ni satu? Satu per lapan. Satu per lapan. Satu per lapan. Kemudian Ariana. Ariana. Berapa Ariana? Berapa macam satu Ariana? Satu per dua. Satu per dua. Wah. Tahniah. Terima kasih kerana berkongsi pecahan masing-masing dalam bentuk nombor dan dalam bentuk perkataan. Jadi murid-murid di rumah pun boleh cuba apa yang mereka telah lakukan. Mungkin boleh buat aktiviti. Ibu bapa dibantu dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling adik-adik. Saya seronoklah cikgu. Ada banyak ni kita nak buat. Di hadapan saya ni ada banyak bahan-bahan dan saya kira ada aktiviti lain juga ni. Yang ini saya kena surut cikgu. Nanti hilang satu potongan pula dah. Baiklah. Kita nak bersedia untuk aktiviti seterusnya. Apa bahan-bahan ni kita perlukan cikgu? Okey. Kita tadi dah lihat dah dalam angka dan dalam perkataan pecahan-pecahan itu. Sekarang ni. Okey. Kak Nisa ambil satu. Baik. Terima kasih cikgu. Kita nak teroka bahan lain pula. Boleh. Kita lihat petak sepuluh. Sebab kita nak menghasilkan pecahan bersepuluh. Baik. Kita ada pencah warna. Ya. Kita tolak tepi dulu. Boleh cikgu. Nanti kita makan pula yang tu. Okey. Sekarang ni Kak Nisa boleh pilih apa sahaja warna. Ya. Kita warnakan ataupun loretkan pecahan yang Nisa suka. Baik. Kemudian kita tulis dalam angka. Kita tulis dalam perkataan. Baik. Yang dekat rumah pun sama tau. Okey. Yang dekat rumah pun sama. Okey. Sekarang ni kita ambil sebarang color. Sebarang warna. Nak warnakan boleh. Nak loretkan pun boleh. Boleh cikgu. Saya tulis warna. Jauhlah. Cantik je. Yang ni nanti pustah kat bawah dia. Bagi naik sikit. Haa. Itu dia. Kita warnakan. Sanggil lah budak-budak punya pecah warna sama sekarang ni. Okey. Sekarang. Kita warnakan berapa bahagian yang kita suka. Kemudian tuliskan pecahan dalam angka dan dalam perkataan. Baik. Jom murid-murid kita buat sama-sama. Pastikan murid-murid ada. Okey kita. Saya cuba. Loretkan. Lajul, laju, laju. Kak Nisa buat loretkan juga. Sama kita. Okey. Saya cuba cikgu. Takut nanti lain pula yang saya warnakan ni. Jadi murid-murid di rumah boleh lakukan bersama-sama. Okey saya akan tuliskan. Tuliskan dalam angka dan dalam perkataan. Okey baik. Okey. Mesti ada pengangka dan mesti ada penyebut. Saya akan tulis. Okey saya dah. Saya dah nak siap ni cikgu. Okey. Jadi murid-murid di rumah, di dalam talian bagaimana? Kak Nisa dah siap. Semua dah tengah seronok dah tu. Tengah kusyuk. Ada yang dah siap tak? Kalau dah siap jom sama-sama kita tunjukkan hasil masing-masing. Wah lagi cantik lah. Wah. Cantiknya. Kita buat comot lah Nisa. Saya kena kemaskan sikit lah warnaan saya ni. Tulisan je cantik. Tulisan je boleh lah. Saya pilih 4 persepuluh. Di sini saya warnakan atau loretkan 4 kotak dari jumlah 10 kotak. Ya, betul. Jadi Kak Nisa meloretkan. Itu bukan warna tau. Ya, meloretkan. Meloretkan. Persepuluh. Tiga persepuluh. Dalam perkataan, tiga persepuluh. Persepuluh dirapatkan. Bukan dijarakkan. Baik. Sebaik saya rapatkan. Tidak rapatkan. Baiklah saya nak tengok salah satu boleh? Yang lain-lain tu. Yang lain-lain tu. Saya rasa saya nak tengok suci. Suci? Boleh tunjukkan berapa kotak yang suci dah loretkan? Suci mana? Okey. Silahkan suci. Berapa tu suci? Sama dengan Nisa. Sama dengan Kak Nisa dia. Empat persepuluh. Kita guna pesel warna yang sama. Jomlah kotak yang sama. Terima kasih suci. Saya nak tengok Akil. Berapa kotak yang Akil dah loretkan dan berapa pecahannya. Silahkan Akil. Akil. Wow. Akil dia tak loret. Akil warna kan? Tiga persepuluh. Eh, sama dengan cikgu? Wow. Sama dengan cikgu. Tiga persepuluh. Baik. Bagus, bagus, bagus. Yang lain? Kita nak tengok Nazif. Nazif berapa? Nazif berapa? Nazif berapa? 5 persepuluh. Berapa? Oh, besar pecahannya. 5 persepuluh. Oh, 7 persepuluh. 7 persepuluh. Wow. Banyaknya. Bagus. Okey, kita lihat Ariana. Ariana loretkan berapa kotak. Silahkan. 9 persepuluh. Besar lagi. Dah macam itu gerbang. Baiklah, kemudian saya nak lihat Uwaz. Eh, Uwaz dah sudah ke? Uwaz belum. Uwaz belum. Masihlahkan Uwaz. Kongsikan berapa peta yang Uwaz dah warnakan. Berapa itu Uwaz? Berapa itu Uwaz? 5 persepuluh. 5 persepuluh. Tahniah. Kita nak tengok siapa lagi. Ada lagi yang belum kongsikan? Nisatul. Ha, Nisatul. Nisatul mana? Berapa itu? Okey, berapa itu Nisatul? 2 persepuluh. 2 persepuluh. Wah, best, best, best. Tahniah. Macam itu kan cikgu. Kita boleh bagi mereka bintang-bintang. Ha, bagi bintang. Semua dah betul dengan tepat itu. Semua dapat 5 bintang. Semua dapat 5 bintang. Bintang penuh. 5 bintang penuh. Oh, yeay. Kak Nisatul boleh dapat bintang penuh tak cikgu? Kita tak boleh dapat bintang penuh sebab kita buat tak cantik. Yalah, nak kena cantik-cantik macam murid-murid dalam talian. Jadi diharapkan murid-murid di rumah pun melakukan aktiviti ini bersama-sama. Jom, kita nak berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana. Kak Nisat nak jumpa anda semua selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid yang masih menonton kami di Teroka Didik TV KPM. Bersama saya, Nisa. Masa dengan Cikgu Astra dan murid-murid dari SK Lembah Keramat Kuala Lumpur. Hari ini, di bawah mata pelajaran matematik, kita belajar pecahan. Kita dah buat aktiviti potong kek. Kita dah jelaskan pecahan yang murid-murid kita sediakan dari pelbagai bahan yang berbeza. Dan kita dah loretkan kotak. Kotak 10. Tulis dalam angka. Tulis dalam angka dan dalam perkataan. Jadi apa aktiviti kita yang seterusnya, Cikgu? Saya nampak ada kertas, ada pen, ada persen warna. Kali ini kita nak bandingkan dua pecahan. Yang mana satu lebih besar, yang mana satu lebih kecil. Jadi, nak mudah kita gunakan lipatan kertas. Sekitar ini kita nak Teroka berkaitan dengan bandingkan nilai pecahan menggunakan lipatan kertas. Kita buat lipatan kertas, pecahan yang mudah dulu. Lipatan kertas yang mudah dulu. Satu per dua. Satu per dua. Murid-murid di rumah boleh dapatkan kertas kosong. Kertas, A4 yang kosong macam ini. Kemudian, kita samakan bucunya. Bucu dengan bucu, samakan. Lipat menjadi dua bahagian yang sama besar. Saya dah potong. Saya dah lipat dua, Cikgu. Okey, kemudian bila kita dah lipat, kita dapat satu garisan ini kan? Ya, betul. Kita ambil pembaris. Kita ambil pen kita. Kita gelapkan garisan itu. Kita gelapkan garisan itu. Jadi, jom murid-murid di atas talian pun kita buat bersama-sama. Kita buat sama-sama. Yang dekat rumah pun sama. Okey. Sekarang ini, kita dah pun dapat dua kawasan yang sama besar. Jadi, lorikkan. Satu sahaja kawasan yang kita kehendaki. Okey, katalah kita ambil satu lagi warna. Alamak, hitam. Tak nak kalir hitam lah. Kita ambil kalir lain. Kita lorikkan. Kita lorikkan. Okey, kita lorikkan. Lorikkan guna. Satu bahagian sahaja. Satu saja, Cikgu, ya? Jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih, dah jadi penuh dah itu. Betul. Dah tak ada pecahan lah kat situ. Dah tak ada pecahan. Jadi, dia penuh dah. Satu. Kita nak dapatkan pecahan. Kita nak satu bahagian sahaja. Bukannya penuh. Ya. Yang telah kita bahagikan dulu tadi. Okey. Okey. Kita dah nak siap. Dan jangan lupa tuliskan pecahannya dalam angka. Dalam angka. Ya. Di bahagian yang dilorikkan itu. Baik. Okey. Sekarang ini, satu daripada dua bahagian. Bermaksud satu per dua. Saya dah siap, Cikgu. Okey. Itu baru satu per dua. Baru satu per dua. Kita tak boleh nak bandingkan lagi. Sebab baru ada satu pecahan. Dah ada satu. Jadi, kita ambil satu lagi kertas. Baik. Kalau tadi, kita lipat dua bahagian. Kali ini, kita lipat menjadi empat bahagian yang sama besar. Makananya, bila kita dah lipat sekali. Kita lipat lagi sekali. Lipat satu kali. Baru dapat dua bahagian. Baik. Kita lipat kali yang kedua. Saya dah nampak dah garisan-garisan yang membahagikan kertas ini. Sekarang nampak? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat bahagian. Dan kita gelapkan garisan yang kita lipat tadi. Baik. Untuk kita menunjukkan berapa bahagian. Kita nak bandingkan dua pecahan tadi. Kalau tadi, satu per dua. Baik. Sekarang ini, kita nak lorikkan satu daripada empat bahagian. Satu dari empat, Cikgu, ya? Ya. Satu saja. Satu saja. Satu saja. Jangan banyak-banyak. Risau saya terlorik banyak sikit. Jadi, murid-murid di Google Meet bagaimana? Satu saja. Semuanya masih okey, ya? Senyap saja, masih kusyuk saja. Murid-murid di rumah pun. Jom, kita buat bersama-sama. Boleh gunakan ketas-ketas yang ada di rumah adik-adik. Kak Nisa tengah lorikkan satu bahagian. Kak Nisa dia pakai pembaris. Saya nak kena laju-laju siapkan. Macam lupa lari dah, Cikgu. Tuliskan pecahan, Cikgu, kan? Ya, tuliskan dalam angka nilai pecahan itu. Baik. Okey. Sekarang ini, satu daripada empat bahagian bermaksud satu per empat. Empat. Kita dah siap, Cikgu. Baru kita boleh bandingkan. Sebab kita dah ada dua pecahan. Baik. Satu per dua. Satu per dua. Satu per empat. Cuba kita bandingkan. Kita lihat. Sekejap. Saya nak kena tunjuk betul-betul ini dekat rakan-rakan di rumah. Baik. Sekarang tengok. Satu per dua ini, kawasan dia lagi besar daripada satu per empat. Bermaksud, satu per dua lebih besar daripada... Dari satu per empat. Walaupun kita lihat penyebut dia empat. Yang bawah ini penyebut dia dua. Biasa dalam nombor bulat, dua itu lagi kecil daripada empat. Betul, Cikgu. Tapi dalam pecahan, dia tidak sama. Kita dah boleh buktikan dah. Satu per dua lebih besar daripada satu per empat. Satu per empat lebih kecil daripada satu per dua. Baik. Lipatan mudah. Kita lipat susah sikit. Susah sikit. Baik, Cikgu. Cuba kita lipat tiga bahagian. Tiga bahagian. Ini satu cabaran. Murid-murid SK Lomba Keramat. Bagaimana semua? Dia menunggu-nunggu itu. Sekejap lagi nanti mereka semua akan buat untuk kita. Baik. Tadi Cikgu Asrah ada sebut kalau dapat yang hampir sama pun. Ya, hampir sama. Saya rasa saya boleh dapatkan yang... Kita dapat tiga bahagian. Tiga bahagian. Baik. Dan kita gariskan. Ya. Lipatan yang telah kita lakukan tadi. Okey. Kita gunakan pen hitam untuk gariskan. Dah dapat dah tiga bahagian ini. Saya dah nampak dah. Kita gariskan. Kita gelapkan garisan yang telah terbentuk itu tadi. Baik. Saya dah gariskan. Yang ini kita nak... Warna kan satu bahagian. Kita lorikkan satu bahagian juga. Baik. Nak warnakan takut ambil masa kan. Betul. Kita lorikkan satu bahagian. Tapi murid-murid di rumah. Kalau ada waktu terluang. Boleh cuba untuk warnakan terus. Ambil masa anda lakukan aktiviti di rumah. Lebih orang kata-kata selamat. Ada yang tengah tunjuk-tunjuk itu sebenarnya tahu Kak Nisa. Apa dia? Mereka dah get ready dah itu sebenarnya. Kita boleh tanya dah. Baik. Kak Nisa pun nak kena siapkanlah juga. Sebab Kak Nisa tahu murid-murid ini semua. Pasti cantik-cantik pecahan dan kotak-kotak mereka yang dah telah dilorikkan. Ya. Okey. Tapi ada yang warnakan tahu. Bukan lorikkan. Kita je yang lorikkan di studio. Saya nak tulis pecahan ini. Pecahan satu yang dilorikkan daripada tiga bahagian. Bermaksud satu per tiga. Macam mana Encik Goh, okey tak? Okey. Baik. Itu baru satu pecahan. Kita tak cukup. Cuba ambil satu per empat. Satu per empat baik. Sekarang satu per empat dan satu per tiga. Ada dua pecahan kan? Kita bandingkan. Cuba kita bandingkan. Kita tengok dekat situ. Satu per empat. Satu per empat ini kan? Ya. Ini satu per tiga kan? Satu per tiga pun lebih besar daripada satu per empat. Jadi bermaksud satu per tiga. Pecahan satu per tiga lebih besar daripada satu per empat. Satu per empat lebih kecil daripada satu per tiga. Satu per tiga. Jom kita lihat. Kita tengok dekat rumah. Hasil kerja murid-murid SK Lembakeramak di rumah bagaimana? Boleh tunjukkan? Satu per tiga dengan satu per empat. Macam mana? Cuba tengok. Bandingkan pecahan satu per tiga dan satu per empat. Bandingkan atas dan bawah begini. Mana, mana, mana. Jom kita tengok salah seorang, kita nak tengok suci. Boleh bandingkan pecahan atau lorekan yang suci telah lakukan. Wah, cantik. Lagi cantik daripada kita. Baik, itu hasil kerja suci. Kita lihat hasil kerja daripada Nazif. Nazif tunjukkan pecahan yang telah Nazif lorekan. Kita lihat. Okey, saya nampak. Murid-murid di rumah. Baik, terima kasih Nazif. Nak tengok hasil kerja Akil. Akil ada Akil. Akil, tunjukkan Akil. Tunjukkan apa yang Akil telah siapkan. Wah, kita dapat lihat perbezaan. Perbandingan. Bahagian telah dilorekan. Kita lihat hasil kerja Ariana. Ariana. Ariana guna warna apa itu? Ariana satu itu diwarna kan. Satu lagi Ariana lorekan. Lorekan. Baik, terima kasih Ariana. Nak tengok Uwais pun nak lah. Uwais mana Uwais? Tunjukkan. Baik. Kita dapat lihat cikgu perbandingan dua pecahan. Dua pecahan itu. Satu per tiga dengan satu per empat. Baik. Adakah yang buat pecahan lain? Sebab tadi kita lipat satu per dua. Kemudian daripada satu per dua, kita boleh jadikan satu per empat. Ada tak yang buat pecahan lain? Kalau ada boleh kongsikan. Satu per empat itu, kalau kita lipat lagi kecil. Okey, suci. Suci, silakan suci. Cepat, cepat suci. Tunjukkan apa yang suci dah siapkan. Satu per empat. Suci nak bandingkan dengan nilai pecahan yang mana lagi? Satu per enam. Wah, satu per enam. Suci, satu per lapan dengan satu per enam yang mana besar, yang mana kecil suci? Pecahan mana yang lebih besar? Pecahan mana yang lebih kecil? Satu per enam lebih besar. Okey, daripada satu per lapan. Okey, bagus. Baik, ada lagi ke? Ada lagi yang nak kongsikan. Ya, yang nak kongsikan. Boleh angkat tangan. Kak Nisa tengok, siapakah yang angkat tangan? Okey. Ini satu. Ini satu. Silakan ini satu tunjukkan. Dan bandingkan. Wah, ini satu guna kertas warna. Itu satu per berapa itu, Nisa tu? Wah, satu per enam dengan satu per tiga. Yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil ni satu? Satu per tiga lebih besar. Satu per enam lebih kecil. Wah, pandai. Hebatnya, bagus. Ada lagi ke? Ada lagi yang nak kongsikan. Kalau kata satu per empat dengan satu per lapan, adakah yang buat satu per empat dengan satu per lapan? Ada tak? Wais ada angkat tangan, cikgu. Wais ada? Okey, okey. Wais buat pecahan apa, Wais? Satu per? Wah, satu per empat. Banyaknya. Satu per empat dengan satu per? Satu per berapa itu? Ha, terbang kertasnya. Satu per empat. Satu per empat dengan satu per lapan. Ha, satu per empat dan satu per lapan. Mana yang lebih besar? Yang mana lebih kecil, Wais? Satu per empat lebih besar. Satu per empat lebih besar. Daripada satu per lapan. Daripada satu per lapan. Ia, betul. Terima kasih, Wais. Terima kasih. Ada lagi yang nak kongsikan tak? Ada lagi? Mungkin tak akhir? Ha, Ariana nak kongsikan. Ha, Ariana. Okey, Ariana. Apa lagi Ariana, apa dah buat pecahan yang telah diloretkan? Berapa itu? Satu per tiga dengan satu per enam. Satu per tiga dengan satu per enam? Kenapa satu per tiga dengan satu per enam itu sama besar, Ariana? Cikgu nampak? Oh, okey. Dia potong. Dia potong. Baiklah. Jadi mana satu yang lebih besar? Mana satu yang lebih kecil pecahannya, Ariana? Satu per tiga lebih besar daripada satu per enam. Oh, okey. Betul. Tahniah. Okey, terima kasih, Ariana. Kalau tadi Cikgu Asrah bagi semua lima bintang, boleh tak Kak Nisa nak bagi mereka berbintang-bintang di langit? Kalau boleh, semua nak bagi. Kerana mereka semua bagus-baguslah. Diharapkan murid-murid di rumah semua pun melakukan aktiviti bersama-sama dan dapat bandingkan pecahan mana yang lebih besar, pecahan mana yang lebih kecil. Kita nak berhentilah seketika, Cikgu. Kita jumpa anda selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Lurit lagi, Cikgu. Didik TV KPM. Tahukah anda? Pecahan wajar ialah pecahan yang pengangkanya lebih kecil berbanding penyebut. Lihat contoh ini. Masih menonton Didik TV KPM dalam Teroka bersama saya, Nisa. Kenapa Nisa menyorok ini? Nisa boleh kertas? Kenapa, Cikgu? Cikgu, kenapa Cikgu? Saya ada kertas kuning, saya ada kertas biru. Apa aktiviti kita kali ini, Cikgu? Okey. Tadi kan kita dah buat lipatan kertas, kan? Kita dah ada, kita tahu satu per dua, satu per empat. Lepas itu, daripada satu per dua, satu per empat, kita lipat lagi. Kita boleh bentukkan satu per lapat. Baik. Jadi, daripada tiga pecahan ini, kita nak bina satu pelan. Pelan? Ya. Pelan apa, Cikgu? Pelan rumah idaman. Saya dah ada dah. Saya dah ada. Okey, baik-baik. Saya pun nak buat pelan rumah idaman, Cikgu. Pelan rumah idaman. Saya nak buat rumah saya cantik-cantik, besar, panah lapang. Macam-macamlah, Cikgu. Okey. Kita andaikan kertas A4 yang berwarna putih ini. Adalah kawasan lapang. Baik. Sekarang ini, Nisa pilihlah mana-mana pecahan ini, biru ke, hijau ke, kuning ke. Ya. Dan kita tampalkan untuk kita bina satu pelan rumah idaman. Wah, saya nak bina 40 bilik, Cikgu. Istana dah tu. Tak cukup, tak cukup. Tak apa, saya bina yang sederhana sahajalah. Di tangan saya ni, ada sehelai kertas yang berwarna hijau. Sebab Nisa bayangkan tanah tu laman ada rumput-rumput. Tapi Nisa dah bagikan dua. Betul tak, Cikgu? Kalau saya kata pecahannya, satu per dua. Betul? Betul. Yeay. Jadi, Kak Nisa kan, tengok. Murid-murid dekat rumah, cuba lihat. Kak Nisa dah pilih dah satu kertas yang berwarna hijau. Baik. Daripada dua bahagian kertas yang telah dilipat dan dipotong ini. Ya. Jadi, Kak Nisa telah memilih satu per dua kertas yang berwarna hijau. Hijau. Kita tak nak tanya Kak Nisa lagi tau. Apa itu dia? Baik, baik, baik. Kenapa Kak Nisa pilih itu? So, sekarang ni Kak Nisa teruskan. Teruskan, ya. Saya ada kertas warna kuning tadi, Cikgu. Saya potong empat. Saya potong empat. Saya ada empat keping. Kertas berwarna kuning. Jadi, yang ini Nisa nak tampakkan. Nisa ambil satu bahagian. Jadi, satu per empat. Okey. Satu per empat. Nisa nak letak dekat sini lah. Okey, kita bagi Kak Nisa chance. Baik. Untuk Kak Nisa reka. Sementara Cikgu pula, Cikgu dah tampak dah. Sekarang Cikgu nak hias-hias je. Boleh, Cikgu. Konon-konon lah, kan. Hias-hias je. Saya nak letak dekat sini. Rumah saya. Nanti saya akan tunjukkan kepada yang lain. Okey, Cikgu. Saya bayangkan rumah saya itu ada kolam renang. Jadi, saya pilih kertas berwarna biru. Okey. Saya dah potong kepada lapan bahagian, Cikgu. Okey. Tapi Kak Nisa nak guna satu saja. Baik. Jadi, satu per lapan. Betul tak, Cikgu? Okey, betul. Betul tak, murid-murid? Yeay, satu per lapan. Okey, nampak dah. Kita bagi kes kemungkinan kepada Nisa itu. Okey, baik. Yang lain-lain dah sudah belum? Okey. Kita senyum-senyum itu, Nisa Tull. Ha, Nisa Tull senyum senyum. Dia tunjuk dah Nisa Tull itu. Dia tunjuk dah pelannya. Kita lihat ada tak rakan-rakan kita yang dah siapkan pelan rumah idaman masing-masing. Tuh kata. Jadi, murid-murid bolehlah labelkan. Cuba labelkan. Yang biru itu untuk apa sebenarnya? Baik. Kuning itu untuk apa sebenarnya? Saya akan tulis. Kenapa Kak Nisa ada dengan Cikgu lebih kurang saja ini? Kita jiran kan, Cikgu? Kawasan taman yang sama. Bila kawasan yang sama, pelannya lebih kurang, Cikgu. Okey. Okey. Baik. Okey, saya dah siapkan. Yang lain-lain dah sudah belum? Kalau dah sudah, pelan rumah idaman anda boleh tak tunjukkan hasil kerja masing-masing. Tengok, sama saja. Sama. Lebih kuranglah saya pindahkan sikit kolam saya. Baik. Kita lihat murid-murid bagaimana dengan hasil kerja mereka. Wow. Okey. Boleh tahan ya rumah masing-masing. Itu cantiknya. Siapa itu? Ada rumput-rumput lagi. Nampaknya Suci nak kongsi tentang pelan rumah Suci. Silakan, Suci. Ini pelan rumah idaman Suci. Ya. Wow. Satu per dua kawasan itu ialah taman. Baik. Sama lebih kurang macam kita kan? Satu per empat rumah. Wow. Jadi Suci boleh ceritakan tentang pelan rumah Suci. Silakan. Rumah Suci satu per empat. Baik. Garas satu per lapan. Ya. Okey. Saman satu per dua. Baik. Terima kasih. Tahniah. Saya nak lihat wakil dari murid lelaki. Mungkin Akhil boleh kongsikan pelan rumah idaman Akhil. Akhil. Bagaimana pembahagiannya menggunakan pecahan. Silakan Akhil tunjukkan kepada kami. Wow. Okey Akhil. Cuba Akhil nyatakan pecahan bagi rumah idaman Akhil itu. Pecahan. Ya. Ialah rumah. Okey. Lagi. Satu per dua. Satu per dua. Wow. Okey. Besarnya rumah Akhil. Okey. Lagi. Lagi. Taman satu per tiga. Satu per tiga. Taman lagi kecil daripada rumah. Baik. Lagi. Ada lagi? Berat satu per enam. Wow. Baik. Terima kasih Akhil. Baiklah. Cikgu sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Dalam pada kita seru nak buat aktiviti ini. Saya nak minta Cikgu Asra untuk kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini. Iaitu pecahan. Silakan Cikgu. Okey. Yang pertama sekali daripada awal siaran tadi. Awal rancangan tadi. Kita dah melihat pecahan. Kemudian kita menyatakan dan menamakan pecahan yang telah pun kita bina. Daripada pecahan itu kita gambarkan menggunakan gambar rajah. Ada juga yang menggunakan blok pecahan. Baik. Dan kemudian kita tuliskan pecahan dalam angka dan dalam perkataan. Akhir sekali kita bandingkan nilai pecahan. Dua nilai pecahan. Yang lebih besar, lebih kecil. Dan yang paling best sekali ialah kita membina pelan rumah idaman kita daripada pecahan yang telah pun kita potong dari kertas tadi. Saya sahaja tambah garam Cikgu di sini. Jadi ini saya nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid dari SK Lembah Kerawak kerana bersama-sama dengan kami di Google Meet. Terima kasih Cikgu Asrah. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di rumah. Diharapkan anda juga melakukan aktiviti dan sama-sama meneroka mengenai pecahan dalam mata pelajaran matematik. Kita jumpa lagi. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisakir. Assalamualaikum. Bye. Bye. Cikgu saya nak sambung buat. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih.